Selamat siang, Pemirsa. Anda menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami penyidikan kasus korupsi pembangunan sports center di Hambalang. Dan hari ini KPK memeriksa dua subkontraktor Hambalang, diantaranya Komisaris PT Metafora Solusi Global, M. Arifin, dan Anggraini Dewi. Dan bagaimana jalannya pemeriksaan dua subkontraktor oleh penyidik KPK? Kita akan bergabung dengan Bayu Prayudanto yang akan melaporkannya langsung dari gedung KPK. Bayu. Ya, gilang. Terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi pembangunan sports center di Hambalang, hari ini KPK memeriksa dua pihak subkontraktor. Salah satu diantaranya adalah Komisaris PT Metafora Solusi Global, Muhammad Arifin. Nama Muhammad Arifin ini memang sudah berulang kali diperiksa KPK. Penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Arifin sekitar tiga kali. Dan berdasarkan informasi dari KPK, memang penyidik KPK hari ini melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Arifin sebagai saksi untuk tersangkah Deddy Kusdinar. Seperti biasa tadi, Muhammad Arifin di Barikaprika sekitar pukul setengah 10 pagi dan tak berkomentar seputar pemeriksaannya pada hari ini. Sebagaimana diketahui memang PT Metafora Solusi Global yang dipimpin oleh Muhammad Arifin ini merupakan subkontraktor dari PT Yogyakarta yang merupakan konsultan teknik konstruksi untuk proyek Hambalang. Dan berdasarkan dokumen dari PPATK yang diserahkan ke KPK, Muhammad Arifin diduga pernah memberikan sejumlah uang senilai 300 juta rupiah kepada Tengku Bagus Muhammad Nur yang saat itu merupakan Direktur Operasional 1 PT Adikarya. Dan terkait dengan penyidikan KPK, KPK juga pernah melakukan penggeledahan di kantor PT Metafora Solusi Global, tepatnya di Grogol, Jakarta Barat, tepatnya pada awal November tahun 2012 lalu. Dan sementara itu mantan bendah rumum Partai Demokrat M. Nazarudin juga pernah menyebutkan bahwa dalam panitia lalang proyek Hambalang ada pihak yang memang sengaja merauk keuntungan dalam pengadaan proyek Hambalang yang dimana pernyataan dari Muhammad Nazarudin yang disebutkan kepada M. Arifin yang merupakan komisaris dari PT Metafora Solusi Global. Selain memeriksa komisaris dari PT Metafora Solusi Global, KPK hari ini juga menjatuhalkan pemeriksaan terhadap komisaris PT Galeri Ide, yakni Anggraini Dewi. Dan hingga saat ini pemeriksaan kepada keduanya terkait penyidikan kasus Hambalang masih terus berlangsung. Sementara itu selain penyidikan kasus Hambalang, Rabu dini hari tadi KPK juga melakukan penyelidikan kasus Hambalang, utamanya ini terkait dengan penyelidikan oleh KPK terkait dengan aliran dana dari proyek Hambalang, dimana KPK pada Rabu malam melakukan pemeriksaan terhadap ketua KSO pertama yang merupakan mantan dari Direktur Operasional Pertama PT Adikarya, Tengku Bagus Muhammad Nur. Namun usai menjalani pemeriksaan di KPK selama lebih dari 12 jam, Tengku Bagus Muhammad Nur menolak berkomentar seputar pemeriksaan yang ia jalaninya. Baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan, sejauh ini memang KPK telah memeriksa Tengku Bagus Muhammad Nur sebanyak 7 kali. Dan mantan Bendah Ramu Patai Demokrat M. Nazarudin juga pernah menyebutkan bahwa Tengku Bagus adalah pihak dari perwakilan PT Adikarya yang menyanggupi pemberian fee sebesar Rp100 miliar sebagai kompensasi pemenangan PT Adikarya dalam pembangunan proyek Hambalang. Sementara itu hingga saat ini memang KPK baru menetapkan dua tersangka dari korupsi proyek Hambalang, yaitu Dedikus Dinar dan Andi Malarangeng. Rencananya pada Jumat pada pekan ini, KPK akan melakukan pemeriksaan Andi Malarangeng sebagai saksi untuk tersangka Dedikus Dinar. Anda ini kan sebagai pemandang, sebagai pemandang yang mengatur, sebagai kedua KSO ini. Anda dengan Pak Soroso ini mengatur banyak proyek. Kanggapan Anda gimana? Anda ini sebagai orang yang mengatur. Aris Manci gimana Pak? Soal bagi-bagi duit itu Pak? Pak. Demikian Gilang, kembali ke studio. Baik, Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari gedung KPK Jat.